Anda menyaksikan detak Tanjung Pinang, sodara dalam upaya mengalihkan konsumsi bahan bakar minyak atau BBM dari jenis premium ke Pertalite. Pihak Pertamina Kepulauan Riau resmi menurunkan harga bahan bakar minyak Pertalite hingga Rp6.850. Bagaimana tanggapan masyarakat? Berikut liputannya untuk Anda. Seiring dengan dihilangkannya bahan bakar atau BBM jenis premium di pasaran, Pertamina kini menawarkan BBM Pertalite bersubsidi dengan kisaran harga Rp6.850 dari harga normal Rp8.000. Menurutnya harga tersebut diberikan Pertamina selama 4 bulan ke depan atau tepatnya berakhir di akhir 2021 mendatang. Diketahui bahwa kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari program Langit Biru yang digagas pihak Pertamina agar menjadikan BBM yang ramah lingkungan ke masyarakat. Menyikapi hal itu timbul pro dan kontra dari masyarakat. Salah satunya dari Ismail, warga Hangtuah Permai mendukung kebijakan itu. Menurutnya penurunan Pertalite tersebut sangat menjangkau masyarakat yang selama ini bergantung dengan BBM premium. Ia pun berharap distribusi Pertalite nantinya tidak sesulit akses masyarakat dalam mendapatkan premium. Pertalite tersebut sangat menjangkau masyarakat. Saya menjangkau masyarakat, saya menjangkau masyarakat. Jadi harapannya apa nih Pak? Ya, mudah-mudahan ekonomi kita lagi meningkat kembali, sehingga kita sudah sederhana ini, corona ini, mudah-mudahan ekonomi kita nulah. Perayak kita, makmur lah semuanya. Lain halnya dengan salah satu supir angkutan umum bernama Naldin. Dirinya meminta agar pemerintah memperhatikan nasib mereka. Mengingat kebijakan penurunan harga Pertalite ini, lambat laun akan kembali ke harga normal, apabila tidak disubsidi oleh pemerintah. Di sisi lain pula, ia mengaku bahwa kebutuhan akan BBM selalu tidak berbanding lurus dengan penumpang yang didapatnya setiap hari. Ini juga dari bensin kan, dan kayak gini emang kalau kayak transport pas biar kakel luar juga. Masalah penumpang-penumpang sepi sekarang. Penumpang sepi Pak ya? Nah, tidak. Memang sekarang kan ketalitnya kan dari bensin biasa kan naik juga kan. Karena ada juga kakel luar gitu kan. Itu kakel luar, ya. Bapak sendiri sebagai, ini kan menari angkut nih, trayek angkut nih Pak. Dalam satu hari itu biasanya berapa Pak? Kalau sekarang gak nentu, Pak. Kalau sekarang itu kan bisa-bisa kita beli minyak itu pembahannya 70 ribu bisa-bisa gak balik. Bisa tekor. Karena kayak ada penumpang itu yang tak ada yang kita bawa. Karena kita aja yang mutar-mutar gitu kan. Naldin juga berharap ada kebijakan yang lebih mendukung kegiatan masyarakat, khususnya pelaku ekonomi, yang bergantung dengan ketersediaan BBM yang terjangkau dan mudah didapat. Seperti diketahui, BBM jenis premium resmi dihapuskan oleh pihak Pertamina di Pulau Bintang. Mengatasi itu, Pertamina pun menawarkan BBM Pertalit bersubsidi menjadi 6.850 rupiah atau turun 1.150 rupiah dari harga BBM normal. Avonsius melaporkan dari Tanjung Bina.